Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah bunda yang saya hormati Kali ini saya akan membuatkan video Sesuai permintaan ayah dan bunda Banyak ayah dan bunda yang bertanya kepada saya Bagaimana sih pak? Cara cepat agar anak kita bisa membaca Video ini saya buat untuk ayah dan bunda Dan sahabat Farhuti channel tentunya Semoga bermanfaat untuk semuanya Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru yang lain Hanya berbagi kisah saja Menurut saya Cara cepat anak agar bisa membaca Itu saya ingat kepada ibu saya Sebagaimana saya diajarkan membaca oleh ibu saya ketika saya kecil Jadi ibu saya mempunyai 3 cara gitu untuk mengajarkan kepada saya Bagaimana saya bisa membaca dengan cara yang cepat Dan di video ini saya akan membuka rahasianya Simak video ini sampai selesai Ayah bunda yang saya hormati Cara pertama agar anak bisa membaca Jangan memaksakan anak untuk menghafal alfabet dari A sampai Z Cara yang termudah Cara yang termudah Pertama kali kenalkan anak kita 5 huruf vokal terlebih dahulu 5 huruf vokal yang selalu ada di dalam suku kata Agar menjadi suatu kata Yaitu A, I, U, E, O A, I, U, E, O 5 huruf ini harus diketahui oleh anak kita Jangan paksakan mereka untuk menghafal Lakukan saja berulang kali Dan putra putri kita mengikuti apa yang kita baca A, I, U, E, O A, I, U, E, O A, I, U, E, O Ketika kita rasa anak kita mulai hafal Lalu kita coba untuk mengujinya Menurut apa? A Menurut apa? E Menurut apa? U Nah ketika dia tidak hafal Kita bantu Ini U Ini O Ini I Ini A A, I, U, E, O Dalam tahapan ini Kita harus sabar menghadapi putra putri kita Lanjut ke cara yang kedua Cara yang kedua Cara yang kedua Tinggal kita kenalkan saja Putra putri kita Huruf konsonan selain huruf vokal Saya sudah menulis huruf konsonan itu Disini huruf B Nah ketika anak kita sudah tahu Ini huruf B Kita satukan dengan huruf vokal yang lainnya Contoh Ba Bi Bu Be Bo Ba Bi Bu Be Bo Ba Bi Bu Be Bo Kenapa sih Kita tidak harus menekankan anak kita untuk hafal semuanya Karena Anak usia seperti anak 3, 4, 5 tahun Itu otaknya sangat cerdas Jika diulang secara terus menerus Dia akan hafal dengan sendirinya Ketika kita paksakan untuk mereka menghafal Itu akan menjadi beban untuk mereka Jadi Kita ulang saja Ba Bi Bu Be Bo Sudah bisa Kita tambahkan huruf C Jadi Ca Ji Ju Ce Ju Dengan cara seperti yang tadi Ca Ci Ju Ce Ju Ca Ci Ju Ce Ju Ulang lagi Ba Bi Bu Be Bo Ca Ci Ju Ce Ju Nah Anak kita sudah mengetahui 7 huruf Atau 7 alfabet Ada A, I, U, E, U Dan ada Ba Ada B dan C Ya Nah Di sini kita bisa bermain suku kata Contoh Ba Ca Ba Ca Ini adalah suku kata Ba Ca Ba Ca Ba Ca Bu 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 Nah Itu adalah cara yang kedua Ayah mudah bisa kembangkan untuk huruf konsonan yang lainnya sampai dengan Z Nah Untuk memudahkan agar anak kita bisa lebih menyukai pelajaran ini Kita sampaikan huruf vokal dan huruf konsonan atau huruf huruf hijaya Bukan huruf hijaya Huruf alfabet Dengan nyanyian A B C D E F G H I J K L M R O P Q R S T U V W X Y Z Kita ulang Terus menerus Saat kita menyuapinya dia Saat kita memakaikan pakaian dia Saat kita bermain dengan dia Kita ulang terus A B C D E F G Nah Ketika kita ulang cara-cara seperti itu Nanti akan tersimpan di dalam memori anak kita Itu adalah cara yang kedua Nah Sekarang cara yang ketiga Cara yang ketiga Kita harus menentukan jadwal Jam berapa putra-putri kita Kita ajarkan untuk mereka Ada waktu atau meluangkan waktu dalam belajar Ketika kita membuat jadwal Kita harus konsisten Dulu ketika saya kecil Ibu saya Seingat saya Ketika ada dunia dalam berita Sekitar jam 7 malam Itu mengajarkan saya Membaca Dari jam 7 Sampai dengan jam 8 Dan itu dilakukan Secara terus menerus Jadi ketika dunia dalam berita itu Kita yang di TV Itu jadwal saya Untuk belajar Membaca bersama ibu saya Nah Ayah bunda bisa melakukan Bunda bisa melakukan hal itu Ketika sudah ditentukan setiap hari Belajar satu jam Sudah cukup Belajar satu jam Jam 7 belajar Jam 7 malam belajar Selesai jam 8 malam Jam 8 malam Lakukan secara terus menerus Hal ini Akan bisa Membuat Anak kita Lebih tertik Dan lebih disiplin Dalam belajar Dan itu terbawa Sampai anak kita Dewasa nanti Seperti Bagaimana saya Terbawa Belajar di jam 7 malam Sampai jam 8 malam Saat SD SMP Dan SMA Itu saja penjelasan dari saya Karena video ini terbatas Semoga bermanfaat Dan semangat Belajar Semangat Menajar Putra putri kita Agar menjadi Anak yang berinvestasi Terima kasih Dan jangan lupa Untuk di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati